Al-Fatiha 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 Tanaman itu pasti akan berbuah Berbuah kita sendiri yang akan panen disitu Kalau kita tanam benih yang bagus Pasti panennya juga bagus Dan kita berserah diri Apapun hasilnya Allah yang memberikan hasil itu kepada kita Termasuk salah satu pintu surga Keutamaan selanjutnya termasuk salah satu pintu surga Terus kemudian keutamaan selanjutnya Yaitu merupakan ucapan orang yang berserah diri kepada Allah Merupakan ucapan orang yang berserah diri kepada Allah Kita sebagai manusia ini diciptakan oleh Allah Dan pastinya kita juga pantas berserah diri hanya kepada Allah Kita diciptakan oleh Allah Dan kita mintanya juga kepada Allah Kita minta rezeki, minta umur barokah Minta apapun yang pantas hanya kepada Allah Dengan berserah diri kita tidak akan mudah untuk putus asa Jadi kita bekerja, kita belajar Kok tidak bisa-bisa sih kita menghafalkan Kok tidak hafal-hafal saya Kita tidak mudah putus asa Kita tidak bisa menyalahkan Tidak mudah menyalahkan Allah SWT Ya apa sih Gusli Allah ini tidak adil Itu gara-gara apa? Tidak berserah diri kepada Allah Kalau kita berserah diri Pasti kita punya rasa optimis Percaya diri yang kuat Aku belajar pasti Allah memberikan apa yang saya minta Manjada wajada Siapa yang bersungguh-sungguh Pasti akan mendapatkan hasilnya Itu anak-anak Nah kapankah kalimat hawkola itu dibaca Waktu yang tepat untuk membaca kalimat Toyiba hawkola yaitu Yang pertama ketika kita sedang jatuh sakit Anak-anak jika kita sedang sakit Kita mohon ampun kepada Allah Dalam keadaan sakit itu Allah menghapuskan dosa-dosa kita Kalau kita dalam sakit Dalam keadaan sakit kita berserah diri kepada Allah Ya Allah Dosa-dosa saya ampuni ya Allah Allah mudah mengampuni Tapi ketika kita sakit Kemudian kita marah, jengkel Dan apa namanya Kalau bahasanya itu ngersulo Apa yang ngersulo Kalau kita mudah menyalahkan Allah Kemudian kita sakit Gusti Allah tidak adil Padahal kita ingatkan Kita sakit cuma sebentar Kita sehatnya lama Jadi berapa umur kita sehat Bertahun-tahun kita sehat Tapi ketika sakit Misalkan tiga hari kita sudah ngersulo Kita sudah menyalahkan Allah Itu salah Makanya Masa sehat itu digunakan yang baik Kita pasrah dalam keadaan sakit Pasrah ya Allah Mudah-mudahan dosa-dosa saya diampuni oleh Allah Nah seperti itu Terus waktu yang kedua apa? Ketika akan belajar Nah masih ingat ya tadi Ketika kita mau belajar Kita Apa namanya Berserah diri kepada Allah Esok gak esok Yang penting aku belajar Jadi Saya Ketika orang itu mau belajar Manjadda wa jadda Pasti akan mendapatkan hasilnya Entah itu sedikit Entah itu banyak Yang penting sudah berusaha Jangan berpasrah diri Kepingin pinter Tapi tidak mau belajar Itu yang salah Jadi ketika kita mau belajar Kita pasrah Apapun hasilnya Kita serahkan kepada Allah Yang penting kita Sudah belajar Sudah berusaha Nah itu ya Yang kedua Waktu yang ketiga Ketika akan bepergian Keluar rumah Nah itu Ketika mau bepergian keluar rumah Kita bacalah Kita pasrah Kita minta Memang kita usaha Supaya nanti di perjalanan kita selamat Tidak jatuh Ataupun kecelakaan Kita pasrah kepada Allah Kita pasrah Kita minta pertolongan Hanya kepada Allah Jangan sampai Apa namanya Kita Bepergian Tidak doa Nah itu Sangat Disayangkan Ketika kita keluar rumah Ada track Nubruk kita Kita dalam keadaan Tidak minta kepada Allah Diseberikan keselamatan Kalau kita minta kepada Allah Diberikan Keselamatan Kita pasrah kepada Allah Allah pasti akan Memberikan keselamatan Kepada kita Terus kemudian Waktu yang keempat Ketika selesai Beraktifitas Setelah Beraktifitas Kita setelah Belajar Setelah masak Setelah nyapu-nyapu Bersih-bersih Kita bertawakal Kepada Allah Kita Mengucapkan Karena apa Kekuatan kita Bisa menyelesaikan Aktifitas itu Itu juga Pertolongan dari Allah Kita Setelah Melaksanakan Mengerjakan tugas Tugas PR rumah Dikerjakan Setelah selesai Alhamdulillah Baca Alhamdulillah Seperti itu Karena Kita sudah Mengerjakan Kemampuan kita Menulis Membaca Siapa yang memberikan Nge-gusti Allah Itu yang memberikan Jadi Kita Biasakan Mengucapkan Kalimah Kita pasrah Baca sama sekali Kalimah Semoga bermanfaat Kita akhiri Dengan bacaan Hamdala bersama-sama Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah